Misteri penemuan korban mutilasi di Kali Kretek, Ungara, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Korban merupakan wanita asal Tegal yang dibunuh pria residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban. Inilah Imam Sobari, 32 tahun, pelaku mutilasi seorang wanita yang potongan tubuhnya ditemukan di sekitar aliran sungai Kretek, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku ditangkap dalam pelariannya di Purworejo. Pelaku membunuh korban KN wanita 24 tahun di kamar kos korban. Pelaku merupakan residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban saat masih pelajar SMA tahun 2015 lalu. Namun karena tidak mau bertanggung jawab, keluarga korban mempolisikan hingga pelaku menekam di penjara 6 tahun. Pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan korban saat terlibat cecok. Pusat memunduh korban, pelaku memutilasi jasad menjadi sebelas potongan dan dibuang di empat lokasi berbeda. Ini yang menjadi atensi kita sehingga hari ini kita ungkap terkait dengan modus operandi yang dilaksunakan oleh pelaku. Motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung, sakit hati dengan korban. Pelaku di jerat pasal pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Di Tegal, Jawa Tengah, tangis keluarga pecah saat mobil ambulans yang membawa jasad korban melintas menuju masjid untuk disolatkan. Usai disolatkan, korban langsung dimakamkan di pemakaman umum setempat. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.